yang ini juga 2 cabang 2 cabang kita besarkan nah ini 2 cabang 2 cabang kita besarkan nah inilah nanti yang akan menjadi ranting anak ranting dan cucu ranting musik 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya masih bersama saya imbrunwili PTBA petani bonsai asli nah untuk kali ini saya kembali berbagi pengetahuan pada rekan-rekan, saudara-saudara, sahabat-sahabat kalian dan kali-kali lagi tentang loa juga karena loa saya cukup banyak di lahan berengberonan saya ini itu ada gajah mada ini sudah jadi ini sudah kaki-kaki kanan itu tinggal merapikan lagi gajah mada itu nah kalau ini ini sudah proses lanjutan kalau itu gajah mada entah ini apa nanti penakula, pasar dewa kita tidak tahu lebih dekat disini kita lihat bagaimana geraknya luar biasa tidak kalah dengan gajah mada itu mulai dari proses geraknya pengecilan dan lain sebagainya nah untuk kali ini saya akan melakukan proses lanjutan tinggal tiga tahap lagi tinggal tiga tahap lagi yaitu tahap cabang yang ketiga lalu nanti ranting dan ranting setelah itu selesai karena kanopinya sudah dapat dan geraknya sudah dapat akar-akarnya juga sudah dapat selamat menyaksikan saya melakukan proses lanjutan dari loa yang cukup besar ini nanti terserah kita kasih nama apa panasadewa, panakula yang penting ini bagus menurut saya selamat menikmati 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 ya kita kita lihat secara keliling mulai dari sini terus sampai ke sana ya silahkan ini prosesnya sudah selesai ya Nah itu rekan-rekan jadi mukanya dari sini bentuknya luar biasa bagus nih ya baik mungkin itu dari saya kita berbagi pengetahuan tentang penataan katakanlah penataan akhir dari bonsai loa yang besar ini ini tidak kalah dengan roa gajah mada yang saya saya buat yang sudah selesai dan sudah pernah ikut pengetahuan tidak kalah besar mudah-mudahan nanti proses berjalan dengan lancar tetap bersama saya ini PT BA petani bonsai asli